Intro A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Rahimahullah Mandi taubat adalah mandi yang dilaksanakan ketika seseorang baru saja memasuki agama Islam Setelah taubat dari kefasikan, ataupun setelah merasa melakukan dosa besar Tata cara mandi taubat sebenarnya tidak berbeda jauh dengan mandi wajib Salah satunya, membasahi sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki Perbedaan paling signifikan terletak pada niat yang diucapkan sebelum pelaksanaan mandi taubat Untuk lebih jelasnya, berikut ulasan lengkap tata cara mandi taubat yang benar Yang pertama, niat mandi taubat Dalam membaca niat dilakukan baik secara lisan maupun dalam hati Diniatkan melakukan mandi taubat ini untuk membersihkan diri dari segala perbuatan dosa Yang kedua, menuangkan air pada kedua telapak tangan Sama seperti ketika mengambil air wudu Kemudian basuhlah kedua tangan tersebut sebanyak tiga kali Yang ketiga, cuci daerah kemaluan dengan tangan kiri Empat, bersihkan seluruh badan dengan sabun sama saat melakukan mandi pada umumnya Yang kelima, berwudu dengan urutan wudu yang baik dan benar Kemudian yang keenam, membasuh selah-selah rambut Dan menyematkan jari-jari dengan air ke setiap selah-selah rambut sampai ke kulit kepala Yang ketujuh, membasahi kepala dengan menuangkan air sebanyak tiga kali Mulai dari bagian kepala kanan kemudian ke kepala kiri Dan yang kedelapan, seluruh badan dibasuh dari mulai bagian kanan kemudian ke kiri Sahabat Muslim Rahimahullah Itulah penjelasan mengenai tata cara mandi taubat yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!